Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Zodiac-Zodiac Yang akan beruntung pada hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021 Nah, apakah Zodiac teman-teman akan termasuk ke Zodiac Yang akan beruntung pada hari Kamis ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac yang akan beruntung pada hari Kamis ini Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kenapa Cancer akan beruntung? Dari kartu ini ada kartu The Hanged Man Dan juga di kartu yang sebaliknya ada kartu Wheel of the Year Secara posisi keuangan Teman-teman Cancer pada hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021 ini Berada dalam sebuah situasi yang sangat baik Berada dalam sebuah situasi yang sangat lancar Dan bisa saya katakan Kamu berada dalam sebuah situasi yang sangat menguntungkan Terutama terhadap posisi finansial kamu Tetapi disini ada kartu The Hanged Man Jangan sampai kerja keras kamu Di dalam mencari nafkah Kerja keras kamu di dalam mencari rezeki Itu ternodai Karena adanya kecerobohan-kecerobohan kecil Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja disini saya sampaikan Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus tetap waspada Terhadap beberapa pihak Dan juga beberapa orang yang ingin menggerogoti Dalam posisi keuangan kamu Dan keberuntungan secara finansial ini Harus bisa kamu maknai lebih dalam lagi Dan lebih luas lagi Untuk menjadikan keuntungan-keuntungan Yang bisa memberikan manfaat bagi diri kamu Ataupun keluarga kamu Dan kamu juga harus ingat Posisi keuangan yang lancar harus dibagi Antara keperluan kamu Dan juga tentang keperluan keluarga kamu Karena biar bagaimanapun Sampai dengan saat ini Seperti yang saya ulang-ulang terus Kamu masih menjadi tulang bunggung keluarga Dan apapun status kamu Kamu saat ini masih menghidupi dua keluarga Yaitu keluarga kamu Dan juga keluarga kamu yang lainnya Dan tentunya Kamu harus tetap semangat Di dalam mencari nafkah Mencari rezeki Tetap berkorban Walaupun terkadang ada sesuatu yang menyakitkan Pokoknya semangat terus Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian Zodiac yang kedua yang akan beruntung Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa Leo termasuk Zodiacnya akan beruntung Meskipun bisa dikatakan ada kartu Eight of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu Seven of Wands Keberuntungan pertama Mungkin kita bisa melihat Dari sisi penyelesaian masalah Dari sisi penyelesaian masalah Di sini saya sampaikan Masalah yang kamu hadapi Bisa kita katakan bertubi-tubi Bertubi-tubi masalah-masalah itu datang menyerang kamu Bertubi-tubi Masalah itu menghampiri kamu Tetapi di sisi yang lain Saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu betul-betul Seven of Wands Betul-betul berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi Dengan sesegera mungkin Dan di hari Kamis Tanggal 17 Juni ini Mungkin secara posisi keuangan Kita tidak perlu bahas Karena posisi keuangan kamu dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang lancar Dan tidak ada satu masalah apapun Dan kemudian untuk masalah-masalah yang kaitannya Non-materi Di sini memang ada masalah yang datang secara bersama-sama Yang datang secara bertubi-tubi Nah ketika terjadi hal ini Maka kamu sangat betul-betul bekerja keras Seven of Wands Bekerja keras untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini Sedang kamu hadapi di dalam posisi Masalah kamu Masalah pekerjaan, masalah usaha Memang kamu sedikit dirusuhi Sedikit ada orang yang reseh Terhadap usaha dan juga pekerjaan kamu Tetapi biarpun demikian Semua persoalan-persoalan yang terjadi Bisa terselesaikan Bisa terselesaikan dengan baik Dan juga bisa membuat kamu menjadi lebih kuat Karena adanya masalah yang bisa kamu selesaikan Sehingga teman-teman Leo bisa kita kategorikan Masih masuk kepada Zodiac yang akan beruntung Pada hari Kamis tanggal 17 Juni Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga yang akan beruntung Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Zodiac Virgo kenapa kok akan beruntung Di sini ada kartu King of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu King of Pentacles Ada rezeki yang masih mengalir Sampai dengan hari ini Dan ada juga rezeki-rezeki yang tidak terduga Yang kamu dapatkan Tetapi rezeki ini juga sifatnya tentatif Bukan hanya soal materi saja Tetapi juga soal non-materi Sehingga di sini saya sampaikan Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini kamu harus tetap berada dalam Sebuah situasi yang dimana harus memahami Bahwa memahami konsep rezeki itu Bukan hanya rezeki yang bersifat materi saja Tetapi rezeki yang bersifat non-materi Juga harus bisa kamu perhatikan Dan tentu saja di sini saya memiliki keyakinan Pada hari Kamis ini teman-teman Virgo Masih dikaruniai Dengan rezeki-rezeki yang cukup baik Dan juga dikaruniai Rezeki-rezeki yang cukup lancar Tetapi meskipun demikian Memang Memang untuk soal-soal aspek yang lainnya Teman-teman Virgo masih menghadapi Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman Virgo Tetapi secara sisi rezeki Bisa kita katakan Rezeki kamu masih dinaungi oleh Keberuntungan Sampai dengan hari ini Dan kemudian Zodiac selanjutnya Yang akan beruntung Tentu teman-teman Tidak akan heran Sagittarius Karena memang Sagittarius Posisinya sedang wangi-wanginya Meskipun ada banyak sekali Tekanan-tekanan yang terjadi Teman-teman Sagittarius Bisa nyantai Bisa nyantai Tekanan pekerjaan Tekanan usaha Ini adalah Sebuah sesuatu yang wajar Tetapi di sini Kamu bisa Menyelesaikan semua Urusan-urusan Yang ada di dalam pekerjaan Dan juga Di dalam urusan usaha kamu Sehingga apa Di hari Kamis ini Walaupun beban tanggung jawabnya banyak Kewajibannya banyak Dan cukup memberikan pressure Tetapi di sini Kamu bisa santai Karena apa Semua bisa terselesaikan Dengan baik Semua bisa terselesaikan Dengan lancar Tanpa kurang Satu apapun Sehingga apa Keberuntungan hari ini Secara usaha Dan juga Secara pekerjaan Semua bisa Terselesaikan Dengan sangat Luar biasa Dan kemudian Secara posisi keuangan Kita tidak perlu bahas Panjang lebar Karena memang Posisinya masih cukup lancar Masih cukup aman Dan juga Bahkan bisa memberikan Kamu kebahagiaan Karena kamu banyak Uang yang melimpah Sampai dengan hari Kamis ini Tetapi Kamu juga tetap harus Fas pada Jangan terlalu menuruti Jangan terlalu Menuruti Terhadap Keinginan-keinginan Kamu yang Kaitannya dengan Pengeluaran Yang tidak terlalu Bisa kamu Kendalikan Karena apa Biar bagaimanapun Pengeluaran Tetap harus bisa Dikendalikan Dengan sebaik-baiknya Ada tekanan yang banyak Hari ini Tidak masalah Semua bisa Terselesaikan Dengan sangat baik Dan inilah alasan Kenapa Sagittarius Masih masuk Zodiac yang akan Beruntung pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan beruntung Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kenapa Capricorn Termasuk Zodiac Yang akan beruntung Disini ada kartu The Hero Print Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu For Oswald Perlahan-lahan Satu persatu Kamu melangkah Dengan hati-hati Tetapi tidak terlalu Hati-hati banget Kalau kamu terlalu Hati-hati banget Nanti lebih cenderung Kepada Kekhawatiran Tetapi disini Kamu melangkah Dengan hati-hati itu Dalam artian Memang kamu bisa Memahami konsep-konsep Masalah yang ada Jadi kamu melangkah Dengan hati-hati itu Melihat bagaimana sih Untuk menemukan kunci Yang tepat Menyelesaikan masalah Kamu Zodiac yang beruntung Pada hari Kamis ini Ya karena memang Teman-teman Capricorn Bisa Bisa menyelesaikan Masalah dengan Konsep-konsep yang baik Menyelesaikan masalah Dengan konsep-konsep Yang sangat luar biasa Sehingga disini Bisa saya sampaikan Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Masalah-masalah kamu Apapun itu Baik dalam usaha Pekerjaan Sosial Dan asmara pun Bisa terselesaikan Dengan baik Karena apa? Kamu berhati-hati Betul Di dalam menyelesaikan masalah Dan kunci permasalahan itu Pada hari Kamis ini Bisa kamu temukan Sehingga kamu memiliki Keberuntungan disitu Yaitu masalah kamu Bisa menemukan jalan keluar Dan bisa terselesaikan Dengan sangat baik Kalau posisi keuangan Mungkin agak sedikit Naik turun ya Pada hari Kamis ini Tetapi yang penting Masih diberikan kelancaran Untuk memenuhi Berbagai macam Kebutuhan-kebutuhan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan disini Teman-teman Capricorn Bisa kita kategorikan Kepada Zodiac Yang termasuk Beruntung Pada hari Kamis Tanggal 17 Juni Tahun 2021 Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasannya Resonet tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semua Apabila teman-teman Ada pertanyaan Bisa langsung tulis Di kolom komentar Sampai jumpa Di video yang berikutnya Mohon maaf Bila ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lebur Deneng Pangas Tuti Joyo Hadi Deneng Rat Rahayu 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 Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Untuk kita semua Dan jangan lupa Tetap selalu Bahagia Dan stay tune Di channel Zodiac Harian Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa